Intro Halo Assalamualaikum Bulan lalu Honor Indonesia merilis 2 smartphone baru secara bersamaan dan yang akan kita ulas pada video kali ini adalah Honor 10 Lite Di awal saya akan beri pandangan saya secara umum terhadap smartphone ini tidak ada yang salah dengan Honor 10 Lite kecuali pricing dan mungkin timing Ya harganya terlalu dekat dengan Honor 8X padahal Honor 8X di atas kertas jelas lebih menggoda Yang saya maksud adalah harga resmi Honor 10 Lite dibanding harga pasaran Honor 8X yang sudah turun cukup banyak Bagi saya Honor seharusnya punya pricing lebih seksi lagi Supaya sesukses prestasi di negerinya sana yang jadi smartphone e-brand nomor 1 Di Indonesia saya melihat segmentasinya banyak tabrakan ya sama inangnya Daripada memberi berbagai aksesori sebagai bonus penjualan Lebih baik dijual lebih murah Setuju gak pemirsa? Like dong kau setuju oke? Nah sekarang mari kita bahas HPnya Honor 10 Lite ini hadir dengan menawan Lihat saja back covernya yang memadukan refleksi indah yang sudah jadi ciri khas sejak Honor 8 lalu Dengan gradasi yang sekarang sedang hype Sementara di sisi depan layarnya menggunakan waterdrop notch mungil Untungnya Honor tetap menganggap L identification itu penting Posisinya ada di bawah layar ya Panel layarnya vibrant, tajam, dan punya visibility yang bagus Kalau soal bikin HP cantik, Honor memang jagonya lah Tapi ya memang back cover glossy begini pasti lebih mudah kusam oleh bekas minyak dan juga sidik jari Rajin-rajin ngelap aja ya Oke Untuk jeroan, Honor 10 Lite masih mengandalkan prosesor Kirin 710 Performanya baik, gegas, dan tak boros daya Dengan baterai 3400 mAh, smartphone ini bisa bertahan 2 hari 2 malam saat saya jadikan HP kedua Dan bertahan sekitar 30 jam saat jadi HP utama Untuk gaming, Kirin 710 ini sudah support GPU Turbo Main PUBG mentoknya di grafis HD dengan frame rate high Gameplay-nya sih tentu lancar, tapi kalau mau enak banget turunin dikit ya Untuk masalah UX, saya merasa di Honor 10 Lite ini, notifikasi WhatsApp suka telat terkadang Entah ini akibat fitur dosenya Android Pie atau bukan Ya, Honor 10 Lite ini sudah pakai Android 9.0 yang dibalut MUI 9 terbaru Untuk kamera, Honor 10 Lite tetap hadir dan seudang fitur termasuk night mode Ditenagai AI, hasil fotonya kelihatan semakin ngejereng Buat yang suka foto yang warnanya keluar semua, cocoklah Tapi buat yang suka warna natural, sebaiknya dimatikan saja ya AI-nya ini Bokeh mantap dan bisa diatur setelah gambar disimpan Selfie juga oke, resolusi kamera depannya cukup besar Untuk perekaman video, saya lihat warna yang dihasilkan sangat vivid Sementara untuk stabilisasi, turgong standar ya Saya ingat, Honor 10 yang masuk kelas fleksif saja memang tak terlalu kuat ya di masalah stabilisasi ini Yuk, kita simak hasil foto dan video yang direkam dengan Honor 10 Lite ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!